Informasi pertama, pemirsa pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana pengumpulan masa selama acara akad nikah anaknya yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Mereka semua dijerat dengan pasal-pasal 160 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHB. Kadifumaspori Irjenpol Argo Yowono mengatakan lima tersangka lainnya adalah Haris Ubaidilahi selaku Ketua Panitia Acara, Sekretaris Panitia Acara Ali Alwi Alatas, penanggung jawab acara Ahmad Sabri Lubis dan Maman Suryadi, serta Idrus sebagai penanggung jawab keamanan acara. Menurut Argo, polisi akan menggunakan upaya paksa sesuai hukum yang berlaku untuk menjemput Rizik Sihab untuk dimintai keterangan. Sebab Rizik telah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Rizik juga telah dicekal untuk tidak keluar negeri. Menaikan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidilah. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya.